Halo teman-teman, welcome to JEMSCOPE Pada episode kali ini, gue akan ngebahas tentang musisi-musisi yang pernah dicekal pemerintah bahkan sampai di penjara Nah, ide konten ini berangkat dari penangkapannya drummer Superman Is Dead, yaitu Blijering Tapi bolehlah ya kita bahas sedikit dulu tentang Jering SID ini Pantaskah Jering SID di penjara? Gue kutip dari Tirto.id Jering SID ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik Dan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia Jadi pada tanggal 13 Juni 2020, Jering SID memposting Dia bilang gara-gara Bangga jadi kacung WHO, ID dan RS enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19 Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngaur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang tahu yang jawab? Itu postingannya, sedangkan captionnya adalah Bubarkan ID, saya gak akan berhenti menyerang kalian Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini Rakyat sedang diadu domba dengan ID atau rumah sakit? Tidak! ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat Atas postingannya ini, akhirnya Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan Jering SID ke Polda Bali Jadi, Jering dikenakan Pasal 28 Ayat 2, Pasal 45 A Ayat 2, dan Pasal 27 Ayat 3 Juga Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP Ancaman hukuman untuk beli jering SID adalah 6 tahun penjara atau denda 1 miliar Yang pada intinya, beli jering SID ini dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE Sampai akhirnya, penangkapan beli jering ini menuai kontroversi Jadi, orang-orang yang pro jering ini menganggap bahwa ujaran si jering adalah bentuk kritikan untuk Ikatan Dokter Indonesia Dan itu juga yang dikatakan oleh jering SID Gue kutip dari Warta Kota Saya ingin menegaskan sekali lagi, saya tak punya kebencian dan niat menghancurkan Atau menyakiti perasaan kawan-kawan ID Jadi, ini 100% sebuah kritikan Kata jering Atas penangkapan beli jering ini juga akhirnya memancing para outsider Outsider itu nama fans dari Superman Is Dead ya Untuk memasang baliho-baliho yang bertuliskan Bebaskan jering Gue kutip dari Radar Bali Ada satu perwakilan dari outsider Lady Rose Lombok Bersatu Gangga Saputra Dia bilang penangkapan terhadap jering ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap aspirasi kritis Jadi, nggak selayaknya jering itu ditangkap dan dipenjarakan Selain itu, ada pakar hukum pidana, Jamin Ginting Di sebuah video wawancara di Kompas Ya, ini gue kutip dari videonya di Youtube Jadi, dia bilang jering ini nggak pantas dipidanakan Apa yang telah diungkapkan olehnya itu adalah pure kritik Bukan ujaran kebencian Jadi, kalau dia sampai dipidanakan Nantinya akan bikin orang-orang takut untuk bersuara dan untuk berekspresi Ini kan negara demokrasi Menurutnya, solusi yang paling tepat adalah Antara ID dan jering SID itu harus bermusyawarah Kemudian, di sebuah video wawancara di Metro TV Wakil DPR DRI, Fahri Hamzah juga mengatakan Bahwa penangkapan jering ini berlebihan sebetulnya Sampai saat video ini dibuat Belum ada langkah-langkah musyawarah atau perdamaian Yang dilakukan oleh kedua belah pihak Ya, jadi alasan ID melaporkan jering SID ke Polda, Bali adalah Karena ID merasa jering melakukan pencemaran nama baik Dengan kata-kata kacung WHO Nah, atas kasus ini dokter Tirta pun akhirnya angkat bicara Jadi dia bilang, pasal undang-undang ITE itu kan emang udah dibuat dan disahkan Jadi sah aja dong kalau ada yang melaporkan dan ada yang dilaporkan Nah, sebetulnya apa yang dilakukan dan disuarakan oleh jering SID ini sebetulnya baik Cuma pemilihan diksi dalam kalimatnya aja sih yang kurang baik Yang terkesan kasar dan negatif Ya, gue pun setuju ya sama dokter Tirta Karena menurut gue si jering SID ini apes aja sih Dia sebenernya niatnya baik Cuman mengungkapkan dengan diksi-diksi yang kasar gitu Nah, terkait hal ini kita nggak bisa komentar banyak-banyak Karena kita tinggal tunggu aja nih hasil persidangan ya Nah, menurut kalian Pantoskah jering SID itu dipenjara Atas kritikan yang diajukan kepada ID? Komen di bawah Ini bukan kasus pertama di Indonesia musisi ditangkap polisi Karena kritikannya dianggap menjadi provokasi Sekarang kita masuk ke 5 musisi yang pernah dicekal pemerintah Bahkan sampai di penjara Kita masuk ke yang pertama ada Kus Bersaudara Gue kutip dari kumparan.com Jadi pada tahun 1960-an ini Kus Bersaudara sangat terkenal cuy Sampai akhirnya dia dicekal oleh Presiden Soekarno pada saat itu Jadi, alasan Presiden Soekarno mencekal Kus Bersaudara ini adalah Karena mereka dianggap membawa budaya barat ke negeri Indonesia Hal ini terjadi karena Presiden Soekarno itu menentang Imperialisme, Kapitalisme, dan Kolonialisme Pada akhirnya, para personil kus Bersaudara ini Dipenjara tanpa melalui proses pengadilan Mereka mendekam di penjara Glodok, Jakarta Barat Terhitung 29 Juni 1965 Kemudian, mereka dibebaskan pada tanggal 9 September 1965 Gokil cuy Dipenjara selama 3 bulan Tanpa melalui proses persidangan Dan bebasnya juga tanpa alasan yang jelas gitu kenapa Kemudian musisi yang kedua ada Bimbo Jadi, sama seperti kus Bersaudara Personil Bimbo ini juga kakak beradik Ada Sam Bimbo, Acil Bimbo, dan Jakabimbo Kalau kus Bersaudara itu dicekal pada masa pemerintahan Orde Lama Lain lagi dengan Bimbo Dia dicekal pada masa pemerintahan Orde Baru Pahartok Jadi, mereka dicekal oleh pemerintah karena mereka merilis lagu yang berjudul Tante Sun Atau Tantesan ya? Gue nggak tahu deh Nah, lagu ini dicekal karena pemerintah menganggap The Sun ini adalah sebagai sebuah sindiran Bagi para istri pejabat negara Sensitif banget sih pemerintah zaman itu Kemudian musisi yang ketiga adalah Iwan Fals Baah, ini mah udah kayak The Godfather cuy Kalau di dalam musik Menurut gue kalau Iwan Fals nyalaun presiden Kepilih kali ya Atau nggak usah presiden deh Anggota DPR gitu ya Gue rasa dia nggak perlu ngelakuin kampanye Pasti dia kepilih deh Ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah Jadi, Om Iwan Fals ini Pernah ditangkap dan diintrogasi selama 2 minggu Hanya karena membawakan lagu Demokrasi Nasi dan Mbak Dini di sebuah konsernya di Riau Ya, lo pasti udah pada tau lah Kalau Om Iwan Fals ini dulu sering banget bikin lagu yang isinya tuh kritik pemerintahan gitu ya Ya menurut gue sih insah-sah aja Tapi pada masa Orde Baru Nggak bisa cuy Gue takutin dong Kemudian musisi yang keempat adalah Slang Kalau Slang ini nggak sampai ditangkep dan dipenjara sih Jadi waktu itu dia cuma dituntut sama DPR Atas lagunya yang berjudul Gossip Jalanan ya Jadi lagu Gossip Jalanan itu dianggap telah melecehkan DPR Tapi kayaknya kasus ini hilang gitu aja Ya nggak sih? Musisi yang terakhir atau band yang terakhir adalah Superman Is Dead Lagi-lagi beli jering Jadi waktu itu Superman Is Dead Sering banget menyuarakan tentang Bali tolak reklamasi Sampai akhirnya ada satu konser di Pensi Itu dicekal pemerintah cuy Salah satu bentuk pencekalannya adalah ketika mereka konser Itu banyak oknum polisi, tentara, dan segala macemnya ya Ngawasin konser mereka Supaya nggak ada fans-fansnya SID Atau dari personil SID sendiri itu Memakai atribut yang berisikan Bali tolak reklamasi Wow, padahal pada waktu itu sebetulnya Indonesia sudah menjadi negara demokrasi ya Artinya kita bebas berpendapat gitu loh Nah itu dia pembahasan gue kali ini Gue pengen denger pendapat kalian Satu, pertama tentang kasusnya beli jering SID yang ditangkap Karena mencemarkan dan membaik ini Apakah kalian setuju atas penangkapan ini? Atau tidak? Yang kedua adalah Salah nggak sih sebenernya menurut kalian nih Kalau musisi itu mengkritik pemerintahan lewat lagu? Karena ini kan negara demokrasi ya Sumpah-sumpah gue pengen tau banget pendapat kalian ya Gue janji gue akan balesin komen-komen kalian, oke? Tapi sebelum gue nutup video ini Nutup video, nutup konten, apapun itu sebelum closing Pokoknya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi Oke? See you on the next episode Ciao! Sub indo by broth3rmax